Intro Hai kawan-kawan Aku Leonie kembali lagi setelah melakukan hiatus panjang Seperti biasanya, aku akan berbagi build support terbaru Di build ini, aku menggunakan 2 senjata Yang pertama adalah magic device dengan subwipon ninja scroll Dan yang kedua adalah bowgun dengan subwipon dagger atau ninja scroll Tapi untuk build bowgun masih dalam percobaan sehingga belum sempurna ya Nah, kalau kalian tertarik, kalian boleh tonton video ini sampai habis Intro Untuk status, aku menggunakan 250 deck Lalu sisanya ke agi Untuk combo, kalian boleh disesuaikan dengan gameplay kalian masing-masing Atau bisa juga disesuaikan dengan pola serangnya si boss itu sendiri ya Tapi kalau aku pribadi sih, aku lebih suka dengan combo pendek kayak gini Biar gampang kabur Untuk star gem ini gak wajib Kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian aja Untuk skill, ada warcry level 10 Fungsinya untuk menambah ATK team dan menghilangkan status takut MP charge dan maximizer level 10 Mirage evasion Level 1 cukup, tapi aku ambil level 10 Jadi fungsinya itu supaya kalian bisa merapal sambil gerak Lalu skill pura-pura mati level 10 Ini fungsinya untuk mempersingkat waktu bangkit cara kalian Selain itu, kalian juga bisa ambil skill survival HP atau MP Skill support yang wajib kalian ambil yaitu First aid level 10 Heal level 10 Yang fungsinya dapat menghilangkan teman kalian dari jarak jauh Serta dapat mempersingkat waktu bangkit mereka Lalu selanjutnya ada breath smith Quick motion dan high cycle level 10 Kalian juga dapat mengambil skill mana recharge level 10 Kalian juga boleh mengambil skill Aegis dan protection level 10 Di skill tempur bisa ambil desperate resist dan cengkraman super Skill samurai Tsukuchi level 1 cukup Skill peri resurreksi level 10 Ini wajib Ini wajib Dia fungsinya itu untuk membangkitkan teman tim atau player-player lain yang berada di sekitar cara kita Lalu express aid level 10 Fungsinya untuk mempercepat gerakan cara kita menuju target first aid Enchange level 10 Stabilis level 10 Precypery level 10 Jadi precypery itu fungsinya untuk menambah mana dengan menguras HP Skill minstrel tembang fantasy level 10 Untuk menambah MP Lalu skill improvisasi level 1 cukup Tapi aku sarankan untuk mengambil level 10 Lalu ada skill penari Kipas merah untuk membantu brick boss Kipas hijau untuk menambah MD Dan kipas putih untuk melakukan imun Selanjutnya ada royal heal level 10 Skill bless dan prayer level 10 Skill assassin backstaff level 1 cukup Kemudian ada serum dan juga evasion Kalau kalian mau kalian juga boleh mengambil skill wizard Dan ini adalah yang terakhir Decoyshoot level 10 Dan juga badai kembar level 1 Untuk senjata aku menggunakan magic device cincin prisma Dan bow gun pistol dokter Untuk armor bisa pakai jam sweet Baju iblis cilik Gaun harapan Jubah suci dari boss Ekstal permaisuri besi Dan gigner Untuk air bisa pakai jubah penyihir Topi malam Kunci putar Ekstal ada saltner Narumihina Ratu kuno Stellar oze Roda kelana neo Dan juga gordo Lalu untuk spesial Ada cincin orang bijak Batu lindung sakura malam Batu lindung kembang jaya Dan jam saku berpacu Ekstal Mochelo Dan etoise Ini ada avatar yang aku pakai Dan ini buff yang biasa aku ambil Oke Aku rasa video kali ini sudah cukup Semoga video ini bisa bermanfaat Untuk kalian See you next time Bye bye Intro Terima kasih telah menonton!